Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kembali lagi di channel SF official Oke pada video kali ini saya akan masih membahas seputar pembukaan usulan keseteran jabatan bagi non-ASN ya di kemenak ya tahun 2023 ya Oke sebelum kita lanjut ke pembahasan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini ya silahkan di subscribe terlebih dahulu dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi agar nanti teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini ya Oke yang telah subscribe terima kasih ya mudah-mudahan channel ini bisa terus memberikan manfaat ya Oke langsung saja ya kita ke pembahasan yaitu mengenai pembukaan usulan kesetaraan jabatan ya atau yang dikenal dengan in passing untuk guru bukan PNS ya yang sudah sertifikasi tahun anggaran atau tahun 2023 ya yang mana pertanggal 18 Agustus 2023 itu sudah ada surat edaran dari Direkturat Jenderal Pendidikan Islam mengenai persiapan pembukaan pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat bagi guru madrasa bukan aparatur sipil negara yang bersertifat pendidik tahun 2023 yang ditujukan ke kanwil provinsi yaitu kabit pendidikan madrasa pendidikan Islam seluruh Indonesia yang mana mengenai hal-hal yang akan disiapkan atau yang harus disiapkan mengenai pengajuan impasi ini ya yang mana yang pertama itu pembukaan usulan kesetaraan akan dilaksanakan secara digital melalui simpatika mulai 1 September 2023 yang artinya nanti ajuan kesetaraan ini akan dibuka di simpatika dan dapat diajukan mulai 1 September 2023 kemudian yang poin kedua lulusan UKMPPG 2023 akan diterbitkan energinya di bulan Agustus 2023 sehingga berhak mengajukan usulan kesetaraannya artinya bagi lulusan lulusan PPG 2023 nanti akan diterbitkan untuk NRG itu di bulan Agustus 2023 nanti akan dapat melakukan ajuan in passing ini ya yang artinya jika terbit di bulan Agustus untuk NRG nya maka sudah dapat melakukan ajuan ya kemudian ketiga yaitu mengenai pendaftaran pengusulan kesetaraan ini dilakukan oleh guru secara mandiri menggunakan akun individu masing-masing melalui simpatika artinya teman-teman guru silahkan login menggunakan akun simpatika masing-masing dan nanti ajannya akan dibuka di akun akun masing-masing ya di menu PTK itu ya kemudian selanjutnya guru-guru yang menahui syarat agar memastikan kesesuaian data di simpatika dengan kondisi aktual dan menyiapkan bukti fisik yang akan dijadikan dasar verifikasi dan verval data seperti yang pertama SK pengangkatan pertama sebagai guru sebagai dasar masa kerja kedua adalah tanggal lahir sesuai dengan identitas KTP elektronik ya sertifikat pendidik yang sudah diunggah di simpatika keempat tahun lulus S1 yang tercatat di simpatika sesuai dengan ijasa kemudian ijasa S1 dan ijasa pendidikan S2 atau S3 sesuai kualifikasi pendidikan yang dimiliki kemudian kelima memastikan telah melakukan verval ijasa yang artinya teman-teman yang masih ada yang belum melakukan verval ijasa itu wajib melakukan verval ijasa ya agar nanti dapat melakukan pengusulan in passing ini kemudian keenam bagi guru yang memiliki kualifikasi pendidikan S2 dan S3 wajib melakukan verval ijasa nya di simpatika jika misal teman-teman itu ijasa terakhirnya S2 atau S3 itu wajib melakukan verval kembali atau verval ijasa di simpatika ya melalui menu verval ijasa kemudian terakhir program ini bebas biaya tidak diperkenankan untuk menarikan biaya apapun kepada guru artinya ini gratis ya jadi jika misal ada oknum yang meminta bayaran untuk pengajuan GBISN ini itu dipastikan penipuan ya karena biaya untuk ajuan in passing ini adalah gratis ya nah itu ya untuk informasi mengenai pembukaan in passing ini nanti akan dibuka di simpatika 1 September 2023 yang artinya teman-teman yang kemarin-kemarin banyak bertanya kenapa di simpatikanya itu belum muncul ajuan in passing ataupun eh eh verval in passing nah itu ya sudah terjawab karena untuk pengusulan in passing ini nanti akan dibuka 1 September 2023 jadi hal-hal teman-teman yang harus dipersiapkan yang pertama yaitu SK pertama sebagai guru ini sebagai dasar nanti untuk perhitungan masa kerja teman-teman dan selanjutnya adalah tanggal lahir sesuai dengan identitas KTP elektronik nah pastikan identitas teman-teman yang ada di simpatika itu sudah sesuai dengan KTP teman-teman ya kemudian selanjutnya adalah eh sertifikat pendidik yang sudah diunggah di simpatika ya nah siapkan kembali untuk sertifikat pendidiknya ya kemudian selanjutnya adalah tahun lulus S1 pastikan tahun lulus S1 teman-teman itu sudah sesuai dengan ijasa ya artinya yang tahun lulus di simpatika ini di riwayat pendidikan ya untuk S1 itu sudah sesuai dengan yang ada di ijasa terakhirnya ya nah yang di sini ya dan ingat tadi ya nicknya juga wajib teman-teman periksa ya kemudian selanjutnya pastikan juga sudah melakukan verval ijasa nah verval ijasa itu teman-teman bisa melihat di menu eh perubahan data kepegawaian kemudian di verval ijasa nah disini pastikan sudah melakukan verval ijasa ini ya dan sudah statusnya sudah disetujui oleh kemenak dan kanwil ya nah jika misal belum melakukan verval silahkan teman-teman ajukan verval ya nah jika misal masih belum hijau disini ya artinya teman-teman itu belum melakukan verval ijasa ya dan selanjutnya bagi teman-teman yang memiliki kualifikasi S2 atau S3 itu teman-teman wajib melakukan verval ijasa S2 nya ya atau S3 nya ya melalui verval ijasa yang ini ya nah disini nanti ajukan verval aja kemudian klik tambah ini bisa teman-teman pilih jenjang pendidikannya S2 ya misalnya ternyata ini belum belum muncul ya untuk S2 ingat untuk melakukan tambah dulu ya di kependidikan jika misal memiliki ijasa S2 nah disini bisa ditambah untuk eh apa namanya untuk jenjang pendidikannya ya nah disini ada S2 silahkan lakukan tambah dulu disini sehingga nanti akan muncul verval ijasa untuk S2 nya ya seperti itu oke mungkin itu aja ya untuk informasi mengenai pengajuan in passing ini dan ini mungkin cukup membantu teman-teman yang bertanya-tanya mengenai pembukaan in passing ini ya jika misal ada yang masih ingin ditanyakan mengenai ajuan in passing ini bisa teman-teman langsung komen di eh kolom komentar video ini ya nanti akan saya bantu untuk jawab pertanyaannya ya dan jika misal ada yang kurang jelas boleh teman-teman langsung tanyakan ya oke mungkin cukup ya untuk video kali ini mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ingat ya teman-teman untuk jangan lupa subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini oke cukup sekian jika misal ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati